Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakobatua, Kabupaten Sarolangun, periode 2022 hingga 2026 dilantik. Wakil Bupati Sarolangun meminta agar kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dan juga meningkatkan kinerja sehingga perumda Tirta Sakobatua lebih maju dan berkembang, serta memberikan profit bagi daerah. Wakil Bupati Sarolangun secara langsung melantik dan mengambil sumpah jabatan. Dewan Pengawas Perumda Tirta Sakobatua, Kabupaten Sarolangun, periode 2022 hingga 2026 mendatang. Kegiatan dipusatkan di Aula Perumda beberapa waktu yang lalu. Kegiatan dihadiri juga oleh Sekda Sarolangun, Direktur Perumda TSB Sarolangun beserta para staff, dan juga para kepala OPD dalam lingkup Kabupaten Sarolangun. Wakil Bupati Sarolangun berharap agar Dewan Pengawas dapat bekerja dengan baik, mulai dari meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan, dan juga meningkatkan kinerja sehingga perumda dapat lebih maju dan berkembang. Harapan kita di depan bagaimana perumda kita ini bisa lebih maju lagi, lebih sukses lagi, sesuai dengan yang kita harapkan. Karena di perumda ini kan menyimbangi bagaimana untuk mendapatkan profit, tapi bagaimana juga untuk melakukan pelayanan dengan regaya murah tapi maksimal. Sementara itu, Emalia Sari yang baru saja dilantik memastikan bahwa ia siap bersinergi dengan direksi untuk dapat melakukan pembendahan pada perumda Tirta Sakobatua, mulai dari peningkatan SDM dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Kita harus menyiapkan jaringan, menambah pelanggan, meningkatkan kualitas, jadi banyak sekali PR yang harus kita kerjakan dan infrastruktur dimenahi, kualitas air diperbaiki, tentunya juga peningkatan kualitas SDM itu menjadi fokus kita juga nanti. Dari Kabupaten Sarolangun, Ridho Habibullah Baik TV Jambi melaporkan.